Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dan BNNK Kemis Pagi 10 September 2020 melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang didapat dari 18 tesangkor yang diamankan dari beberapa kode era. Barang bukti yang dibusnahkan yakni sabu seberat 8.688,612 gram, 7 kilogram diantronya sabu jenis baru berwarna pink, dan pil estasi seberat 1.323,5810 gram atau 3.382 botir. Pemusnahan narkotika dilakukan menggunakan alat khusus yang disebut mobil inkinator milik BNN Provinsi Jambi. Kabupaten Pemerantasan BNNP Jambi Kompens Polisi Guntur Aryo Tejo menjelaskan 18 tesangkor yang diamankan berperan sebagai pengedar dan juga kurir. Dirinya menambahkan sabu jenis baru berwarna pink yang ikut dimusnahkan tersebut mengopokkan golongan satu berasal dari Riau dan akan diedarkan di Palembang. Atau ada kandungan yang beda? Ya, menurut kami, karena ini baru kandungan juga kasus ini berupa barang bukti yang berwarna pink, itu koron katanya disebut sebagai yang golongan matisat yang terbaik yang terbaik untuk para pembangunan. Amorizal Padli, Jambi TV